Intro Kedepang, kami akan sidang semua datang Halo saudara, selamat datang di channel kami Berikut ini adalah berita tentang penanganan LPG 3 kg di Kota Palu Yang kami kutip dari laman channel Sulawesi Dengan judul berita, Marcelinus dorong sidak pangkalan secara rutin Dan dukungan anggaran setgas barang bersubsidi di Kota Palu 27 Juli 2023, Palu, channel Sulawesi Anggota DPRD Palu, Marcelinus menegaskan Pihaknya akan mendorong inspeksi mendadak atau sidak Dilakukan secara rutin terhadap seluruh pangkalan dan agen Tabung gas LPG 3 kg bersubsidi Penegasan ini dikemukakan dalam pertemuan bersama sejumlah pihak Terkait di ruang bantaya kantor Wali Kota Palu Pada Kamis 27 Juli 2023 Menurutnya, kelangkaan tabung LPG subsidi ini sudah sangat merasakan Kondisi itu diduga diperparah karena Pula sejumlah pangkalan yang tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang berhak Yakni masyarakat yang namanya Masuk dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial Atau DTKS Yang meminta lokasi penempatan pangkalan juga perlu diatur Agar tidak berdekatan Sehingga tabung gas melon tersebut bisa terdistribusikan Merata kepada masyarakat Kedepan ini kita akan sidak semua Kami meminta data agen dan sejumlah pangkalan Karena banyak mengeluh tegasnya Banyak pula keluarga yang seharusnya berhak masuk dalam basis DTKS Namun tidak terdaftar dengan baik Justru keluarga orang dekat yang masuk meski tidak berhak Rata-rata banyak keluarga yang mampu Ini harus ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kelurahan untuk mengecek kebenaran data Ujarnya Polisi-politisi perindo ini menyebut Kedepan agen yang berdekatan Maka dipisahkan sesuai Ketentuan dan jumlah masyarakat yang bisa terakomodir Demikian halnya dukungan anggaran terhadap Satuan tugas Barang bersubsidi Pemkot Palu Satgas ini juga diberikan dukungan agar Anggaran Karena kerja mereka berat Saat ini hanya berjumlah 15 orang Tapi harus memantau sembilan ratusan lebih Pangkalan Kata Marcel Dengan dukungan anggaran terhadap Satgas Kedepan kerja-kerja pengawasan Bisa semakin maksimal Utamanya menyangkut pengawasan penyaluran tabung Subsidi tersebut kepada masyarakat yang berhak Saya berharap Kita membuat aturan untuk memperketat Di tingkat pangkalan Harapnya Pertemuan intersektor ini dipimpin asisten 2 Bidang ekonomi Pemkot Palu Dr. Kusaima Kepala bagian ekonomi Segda Palu Rahmat Mustafa Juga terlihat hadir Peserta lain Pertemuan juga terpantau adalah Hiswana Migas Dan sejumlah pemilik agen Demikian Banyak sekali yang mengerti masalah DTKS Dan disini juga ada Sekarang ada undang-undang Untuk jawab dan uang Banyak juga masyarakat juga Yang sebenarnya harus masuk data DTKS Tapi tidak diberikan Juga